Mempersembahkan Usman Top Channel Jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan tombol notifikasi, tinggalkan komentar, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Usman Top Channel Kali ini saya punya game buat teman-teman Yaitu game menebak bagaimana kepribadian kamu Jadi gini, setiap manusia pasti memiliki kepribadian yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain Jadi sudah sewajarnya kita ingin tahu bagaimana kepribadian kita Nah disini saya punya 10 pertanyaan yang harus kalian jawab Nanti di akhir kalian bisa menghitung jawaban apa kalian yang paling banyak Nanti kalian bisa menentukan bagaimana kepribadian kalian masing-masing Yuk kita lihat pertanyaannya yang gimana Dan setelah itu di Usman Top Channel Langsung ke pertanyaan pertama Pada suatu hari Ada seekor burung berwarna hitam yang hinggap di jendela rumah kamu Karena kamu tertarik dengan burung tersebut Kamu sangat ingin memeliharanya Namun Di hari kelima Ternyata burung tersebut berubah warna menjadi kuning Selanjutnya Di hari ke-6 burung tersebut berubah menjadi merah Dan di hari ke-7 burung tersebut berubah menjadi hitam Nah pertanyaannya Di hari ke-8 warna burung tersebut akan berubah menjadi apa? A. Tetap hitam B. Berubah menjadi biru C. Berubah menjadi putih D. Berubah menjadi emas Saya beri waktu 5 detik Untuk menjawab pertanyaan 1 2 3 4 5 Oke Jika jawaban kamu A Berarti kamu bukanlah orang yang optimis Kamu tidak pernah percaya Bahwa sesuatu yang buruk bisa menjadi baik Kamu belum bisa mempercayai Bahwa sejahat-jahatnya orang bisa menjadi baik Maka dari itu Pupuklah rasa optimis dalam diri kamu Dengan selalu percaya pada diri sendiri Yakinlah bahwa tidak ada sesuatu yang abadi Di jahat ini Semua akan berubah Mengikuti seberapa besar usaha Seseorang dalam mengubahnya Jika jawaban kamu B Kamu termasuk orang yang optimis Kamu sangat mempercayai adanya asumsi Yang mengatakan bahwa hidup ini Terkadang bisa baik ataupun buruk Kamu bukanlah orang yang suka melawan kenyataan Kamu adalah orang yang Orang yang tidak suka Atau tidak suka main-main Atau cukup hati-hati Dalam merencanakan masa depan Oke lanjut Jika jawaban kamu C Kamu adalah orang yang sangat tenang Dan tegas dalam melakukan sesuatu Kamu tidak suka melakukan pekerjaan Bila selalu ditekan Kamu ingin menunjukkan Bahwa kamu bisa melakukan sesuatu yang baik Tanpa harus ditekan sebelumnya Jika jawaban kamu D Kamu orang yang sangat berani Dalam menentukan sikap Kamu tidak mau dikuasai oleh rasa takut Kamu tidak mau berada di bawah tekanan orang lain Baik terima kasih Sekian pertanyaannya Untuk pertanyaan Kedua yang sampai ke 10 Akan saya bahas di lain waktu Jangan lupa untuk subscribe Untuk mengikuti channel Channel kami Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.